Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raghila Arman Syah dari TE2B dengan name 2101021 Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pentingnya job safety analysis atau GSA Oke, yang pertama itu ada GSA Apa itu GSA? GSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan GSA ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, peralatan, dan lingkungan kerja Idealnya setelah Anda menjadi supervisor, mengidentifikasi bahaya yang ada di area kerja Anda Anda juga harus menentukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan bahkan menghilangkan risiko tersebut Siapa saja sih yang wajib membuat dan menerapkan GSA ini? Oke, baik supervisor maupun pekerja, mereka harus bekerja sama untuk menerapkan GSA Umumnya, supervisor bertanggung jawab untuk membuat GSA Mendokumentasikan berkas GSA, memberi pelatihan kepada seluruh pekerja Sesuai yang tercatung di GSA Dan menegakkan prosedur kerja yang aman dan efisien Namun, pekerja juga didorong untuk terlibat dalam pembuatan dan penerapan GSA Karena mereka yang paling mengetahui tentang bahaya Serta bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan bahaya yang terdapat di area kerja mereka Nah, mengapa GSA begitu penting? Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja Atau K3, di sebuah perusahaan menjadi hal penting Untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan menekan angka kecelakaan kerja Salah satu cara terbaik untuk menentukan prosedur kerja yang tepat Adalah dengan melakukan analisa bahaya yang terdapat di area kerja Supervisor dapat menggunakan hasil analisis tersebut Untuk menghilangkan dan mencegah bahaya di area kerja Hal ini mungkin akan berdampak pada berkurangnya jumlah jendera dan PAK Berkurangnya absen pekerja Biaya kompensasi pekerja jadi lebih rendah Bahkan meningkatkan produksivitas GSA juga menjadi alat yang sangat penting untuk melatih pekerja baru Dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan dengan aman Selanjutnya itu ada pekerjaan seperti apa yang membutuhkan GSA Hampir semua jenis pekerjaan membutuhkan GSA Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan menentukan pekerjaan yang akan dianalisa Di antaranya Pertama Pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja Yang kedua pekerjaan yang berpotensi menyebabkan jendera serius atau PAK yang mematikan Bahkan untuk pekerjaan yang tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya Yang ketiga pekerjaan di mana satu kelalaian kecil yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius Selanjutnya setiap pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan proses dan prosedur kerja Yang terakhir pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis Nah setelah kita tahu apa itu GSA dan seberapa pentingnya GSA itu Selanjutnya langkah-langkah dalam membuat GSA Yang pertama merinci langkah-langkah pekerjaan dari awal hingga selesai Langkah-langkah ini tidak hanya dibuat secara pesifik Untuk satu pekerjaan tertentu Tetapi juga khusus untuk satu area kerja tertentu Jika area kerja berubah tetapi jenis pekerjaan sama Tetap saja langkah-langkah dari pekerjaan tersebut perlu diperubah juga Yang kedua mengidentifikasi bahaya dan potensi kecelakaan Berdasarkan langkah-langkah kerja yang sudah ditentukan Ini menjadi bagian penting dalam membuat GSA Berikut beberapa hal yang dapat Anda pertimbangkan saat mengidentifikasi potensi bahaya Yang pertama penyebab kecelakaan kerja sebelumnya Yang kedua pekerjaan lain yang berada di dekat area 3 Yang ketiga regulasi atau peraturan terkait pekerjaan yang hendak dilakukan Yang terakhir instruksi produsen dalam mengoperasikan peralatan kerja Yang ketiga itu menentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya-bahaya pada setiap langkah-langkah kekerjaan Setiap bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya Tentu membutuhkan kontrol dan pengendalian Kontrol dan pengendalian ini menjelaskan bagaimana cara Anda Akan menghilangkan bahaya di area kerja Atau bagaimana cara Anda mengurangi resiko cedera secara signifikan Setelah membuat GSA Seorang supervisor diharuskan untuk menyelesaikannya dengan para pekerjaan yang terlibat Pasalnya, fungsi GSA sebagai penjaga kecelakaan kerja tidak akan efektif Bila para pekerja tidak mengetahui dan memahami apa saja yang dijelaskan dalam GSA Sebelumnya, memulai suatu pekerjaan Pastikan supervisor dan tim peninjau isi GSA Dan pastikan juga semua pekerja mengetahui bagaimana prosedur Bekerja secara aman Sesuai yang tertuang dalam GSA Satu hal yang tidak kalah penting dalam pembuatan GSA Adalah kondisi area kerja berubah atau area kerja berpindah Supervisor atau foreman, mandor atau pengawas Harus memperbarui GSA Karena potensi bahaya di area tersebut juga mungkin berbeda Nah, ini adalah salah satu contoh job safety analysis Yang dibuat oleh Agung Supriyadi Nama pekerjaan, install jalur pipa sistem baru Yang pertama itu ada persiapan Tahapan kerja yang pertama persiapan Terus ada bahayanya bahan rencangan dan metode pendirian Skill folding yang salah Risiko Risikonya Skill folding tumbang Nah, bagaimana sih cara pengendaliannya? Pekerja dengan kompeten Bagaimana cara pengendaliannya? Yaitu dengan cara Pekerja dengan kompetensi skill folder dan validasi metode dengan gift safety Yang pertama jawab yalah supervisor Yang kedua itu membawa frame Bahayanya itu sisi tajam dan juga berat Risikonya frame jatuh Pengendaliannya Frame diangkat dengan tali dan simpul yang kuat Yang selanjutnya itu menggunakan helm Tanggung jawab itu ada square folder dan pekerja Penyusunan frame Bahayanya sisi tajam dan ketinggian Risikonya tergores dan jatuh Mengguna Pengendaliannya itu menggunakan seru tangan Frame dan klem Bebas Karat Parmit Ketinggian Dan body Harness Tanggung jawabnya itu ada scale forward Dan school pressure Selanjutnya itu Mengencangkan baut klem Bahayanya itu ada sisi tajam dan ketinggian juga Selanjutnya resiko yang terdapat pada tahap pekerjaan ini adalah tergores jatuh Pengendaliannya menggunakan seru tangan Tanggung jawab seluruh tim Nah Yang terakhir itu ada finishing Bahayanya itu struktur scale folding tidak aman Resikonya scale folding tumbang Pengendaliannya validasi dengan tim safety Yang tanggung jawab adalah supervisor Terima kasih Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh